Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana Illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin Alhamdulillah Pada sore hari ini Kita kembali berjumpa Di dalam program Ramadan terbaiku Kerjasama bidang tarbih Wadda'wah rubi toh alawiyah Bersama Channel TV yang kita cintai Yaitu Nabawi TV Para pemirsa Nabawi TV Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan sore hari ini Saya akan membacakan Satu pembahasan Yang ada di dalam kitab Karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Kitabnya yang bernama An-Nafa'i sul'uluwiya Fi masa'ili sufiya Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kitab ini Ada satu orang Yang bernama Syekh Abdul Kabir bin Abdullah Bahumid Dia bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Yang kalau kita lihat nanti pertanyaannya Itu pertanyaan yang mungkin kita rasakan juga Dan bahkan kita bertanya kepada diri kita sendiri Apa pertanyaannya? Dia bertanya Apakah ada obat Bagi orang yang selalu merasa berat Selalu males untuk melakukan kebaikan Dan lebih condong untuk mengikuti namsunya serta syahwatnya Ma'ahubbihi lil khairi wa ahli Wabugdihi lil syari wa ahli Padahal Orang tersebut adalah Orang yang cinta dengan kebaikan Cinta dengan orang baik Cinta dengan perbuatan baik Cinta dengan orang yang melakukan kebaikan Cinta dengan orang soleh Cinta dengan ulama Cinta dengan awliya Wabugdihi lil syari wa ahli Dan dia adalah orang yang tidak senang dengan keburukan Benci dengan kemaksiatan Bahkan juga benci dengan pelaku maksiat Tetapi dia bertanya Kenapa dirinya masih berat melakukan kebaikan Masih males untuk mengerjakan kebaikan Dan lebih mengikuti daripada namsu serta syahwatnya Para pemirsa saudaraku yang menyaksikan program Ramadan terbaikku ini Maka beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Beliau memberikan jawaban E'lam anna lihadal amri asbaban arba'ah Ketahuilah dengan pasti Bahwasannya Di dalam perkara ini Di dalam permasalahan ini Memiliki empat sebab Memiliki empat faktor Yang mana kata beliau Empat faktor ini adalah faktor yang membuat Seseorang itu berat melakukan kebaikan Sehingga dia lebih condong kepada syahwatnya Walaupun dia senang dengan kebaikan Senang dengan orang baik Benci dengan keburukan Dan benci dengan orang buruk Sehingga kita harus mengetahui faktor ini Dan obat daripada faktor tersebut Kata beliau yang pertama Al-awwalu yang pertama Faktor yang membuat orang itu berat melakukan kebaikan Walaupun dia senang dengan kebaikan Dekat dengan orang baik Adalah Al-Jahlu Karena ketidaktahuannya dia Tentang ilmu agama Karena kebodohannya dia Tentang hukum agama Orang yang tidak tahu ilmu Maka itulah yang menjadikan sebab Dia berat melakukan kebaikan Karena dia tidak tahu apa Rahasia Apa keuntungan Ketika dia melakukan kebayaan Ketika dia melakukan ketuaatan Wa izalatuhu bil ilmin nafi' Sehingga untuk mengobati faktor yang pertama ini Adalah bil ilmin nafi' Dengan mencari ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat itu jelas adalah ilmu agama Karena apa? Karena Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala Beliau menjelaskan di dalam kitabnya Yang bernama Bidayatul Hidayah Wal ilmu yang bermanfaat adalah Al-Ilmu Yazidu Khaufuka Ma'Allah Ilmu yang menambahkan rasa takutmu kepada Allah SWT Yazidu Basiratuka Bi'uyubin Nafsik Ilmu yang menambahkan pengetahuanmu terhadap cacat dan kekurangan yang ada di dalam dirimu Dan ilmu yang menambah semangat kamu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat Dan ilmu manfaat itu adalah ilmu yang menyedikitkan Yang semangatnya kamu, kesenangan kamu terhadap dunia Bahkan Menambah pengetahuanmu kepada Allah SWT Menambah keyakinanmu kepada Allah SWT Dan menambah dirimu untuk semangat ibadah kepada Allah SWT Itulah obat daripada kebuduhan Cari ilmu yang bermanfaat Ilmu agama jelas Karena yang membuat orang itu takut sama Allah adalah ilmu syariat Tetapi yang kita cari adalah bukan banyaknya ilmu Tapi manfaatnya itu ilmu Sehingga dari sini para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah SWT Ketika kita mempelajari ilmu agama Agar ilmu tersebut kita dapatkan manfaat buat kita dan orang lain Maka niatkan kita saat belajar itu untuk Allah SWT Jangan niatkan untuk selain Allah SWT Yang kedua harus memiliki adab Harus memiliki penghormatan Harus memiliki pengagungan Adab kepada ilmu itu sendiri Adab kepada kitabnya Adab kepada orang yang memiliki ilmunya Adab kepada orang yang mempelajari ilmunya Agar apa? Agar ilmu tersebut bermanfaat Coba kalau kita lihat Seorang sosok yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai mantunya Itu Al-Imam Ali bin Abi Talib Beliau yang mendapatkan pujian dari Nabi Muhammad Babul ilim Pintunya ilmu Saya adalah kotanya ilmu Dan Ali adalah pintu daripada kotanya ilmu Mendapatkan pujian pintu dari kota ilmu Tetapi kalau kita lihat Al-Imam Ali Kenapa bisa mendapatkan pujian tersebut? Karena dia ta'zim Karena dia mengagungkan Karena dia menghormati ilmu Kitab Dan orang yang mempunyai ilmu Sehingga beliau pernah mengatakan Saya rela menjadi seorang budak Bagi orang yang mengajarkan saya Walaupun satu huruf Inilah yang menyebabkan Kenapa ilmu yang dia dapatkan Itu menjadi ilmu yang bermanfaat Membuat dia takut sama Allah Membuat semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi manfaat ilmu Bukan jumlah ilmu yang kita miliki Tapi hasil daripada ilmu tersebut Apakah membuat kita dekat dengan Allah Atau justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah faktor pertama Yang beliau jelaskan Yang membuat kita berat Itu karena kebuduhan Maka obatilah kebuduhan itu Dengan kita mencari ilmu yang bermanfaat Agar apa? Agar hilang malesnya kita Agar hilang beratnya kita Untuk melakukan ketuaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saudaraku Para pemirsa Nabawi TV Yang menyaksikan program Ramadan terbaikku ini Maka yang kedua Faktor yang menyebabkan Seorang itu berat Melakukan ibadah Dan obatnya adalah Do'ful iman Lemahnya iman Iman ini adalah Ni'mat terbesar Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Tugas kita Setelah mendapatkan Nikmat ini adalah Menjaganya Dengan kita Kokohkan Daripada Iman tersebut Karena kalau Iman lemah Iman kita menjadi tipis Maka itulah Tanpa kita sadari Berat kita Melakukan kebayaan Sehingga Condong kepada Keburukan Walaupun kita ini Dekat dengan orang baik Senang dengan kebayaan Jauh daripada Keburukan Keburukan Sehingga obat Daripada lemahnya Iman adalah Taqwiatuhu Bin nadhari Fi malakuti Samawati Walart Cara mengkuatkan Iman itu Pertama Sering-sering Kita bertafakbur Merenung Daripada Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena semua Yang Allah Ciptakan ini Di atas Muka bumi Yang kita saksikan Dengan kedua mata kita Yang kita dengar Suara Yang ada di atas Dunia Dengan kedua Telinga kita Yang kita cium Aroma yang ada Di atas Dunia Dengan hidung kita Yang kita sentuh Apa yang ada Di atas Dunia Dengan tangan kita Yang kita injek Apa yang ada Di atas Dunia Dengan kedua kaki Kita ini Semuanya itu Tidaklah Allah Ciptakan dalam Keadaan sia-sia Sehingga Dalam Al-Quran Ada kalimat Rabbana Mahalakta Hadabatila Ya Allah Tidaklah kau Menciptakan Apa yang ada Di atas Dunia Dalam keadaan Sia-sia Atau dalam keadaan Tidak mempunyai manfaat Tidak Semuanya ada manfaat Semuanya ada hikmah Bagaimana kita melihat Daripada ciptaan itu Apakah hanya melihat Fisiknya Atau melihat Yang menciptakan Daripada ciptaan tersebut Merenungi ciptaan Allah Tafakur akan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bisa Mengkuatkan iman Makanya ketika Ketika turun ayat Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Sesungguhnya Di dalam penciptaan Langit dan bumi Perbedaan Waktu siang Dan waktu malam Itu semua adalah Tanda bagi manusia Yang memiliki Akal yang cerdas Ketika turun itu Ayat Rasulullah Menangis Sayyidina Bilal Ibn Rabah Mendengar tangisan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Dia pun juga ikut menangis Kenapa Rasulullah Menangis Karena Rasulullah Mengetahui Bahwasannya Di dalam penciptaan Langit dan bumi ini Perbedaan waktu siang Dan malam ini Menunjukkan Akan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala Kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala Dan disitu Menambah Mengkokohkan Keyakinannya Rasul Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Kepada Allah Walaupun kita tahu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sudah punya iman Yang kuat Kepada Allah Punya iman yang sangat besar Keyakinannya sama Allah Tapi Rasulullah Masih Ingin memperkuat Imannya Yang ters mestinya Untuk kita Mengkuatkan iman Adalah kita Yang lebih banyak Kita bertafakkur Atas ne'mat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Cara mengkuatkan iman Kata beliau Wa mulazamatul amal Walaupun jumlahnya Yang membuat orang itu berat ibadah Adalah tulul amal Banyak berangan-angan Banyak melamun Orang yang bijak Adalah Kebayaan Mengingat kematian Yang ada dia semangat untuk beramal Dia semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kematian Bukan karena sakit Kematian Bukan karena tua Kematian Bukan karena ini Bukan karena itu Tapi kematian datangnya secara tiba-tiba Sebab Kematian itu menghampiri kita Ketika waktu hidup kita di atas dunia Sudah selesai Makanya Allah menggunakan dengan kata ajal Waktu Iza ja'ajaluhum Ketika telah tiba waktu Hidup kita di atas dunia ini sudah selesai Maka tidak bisa kita undurkan sedikitpun Dan tidak bisa kita majukan sedikitpun Semuanya itu sudah ada di ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Berbanyak ingat kematian Melihat orang meninggal Sadarkan kita tentang akhirat Mengantar orang yang meninggal Untuk mengingatkan kita tentang akhirat Melihat kuburan Mengingatkan kita tentang akhirat Tapi kalau sebaliknya Melihat orang meninggal Mengantar orang meninggal Melihat kuburan Tapi kita lupa sama Allah Bahkan berani bermaksa di tempat tersebut Maka kata Imam Ibrahim bin Adham Itu tanda Kalau hati kita sudah mati Kalau hati kita sudah keras Sebab kita diingatkan Untuk mengingat akhirat Tapi kita tidak mengingat akhirat Rasulullah katakan Zulul kubur Zialah kepada kuburan Fa'indahatudhakirukumul akhirah Karena mengingatkan Akan bagaimana nasib kalian di akhirat kelak Saudaraku para pemirsa Nabawi TV Yang menyaksikan program Ramadan terbaikku ini Yang keempat Faktor yang membuat kita berat beribadah Lebih mengikuti nusuh kita adalah Aklusyubahat Karena harta yang kita makan Karena harta yang kita miliki Atau makanan dan minuman yang kita konsumsi Kalau itu dari yang syubahat Yang tidak jelas akan kehalalannya Yang tidak jelas akan keharomannya Itulah yang menjadikan penyebab Kita berat melakukan ibadah Lebih besar Condong kepada nafsu kita Walaupun kita dekat dengan kebaikan Senang dengan kebaikan Wa mu'ala jatuhu Sehingga obatnya adalah Al-waro' Menyelamatkan diri kita dengan cara apa? Waro' Berhati-hati Ketika ada sesuatu yang tidak jelas Akan hukum halal Akan hukum haramnya Maka stop dulu Hentikan dulu Sampai kita menemukan Apa yang jelas daripada hukum tersebut Sebab Rasulullah katakan Da'ma ya ribu Tinggalkan apa yang membuat kita ragu Ila'ma la ya ribu Sampai kita tidak ragu lagi Maknanya sampai kita sudah tahu Akan hukum sebenarnya Semua yang kita tidak tahu akan kebenarannya Semua yang kita tidak tahu akan Daripada sebehat hukum pastinya Jangan kita ambil sikap terlebih dahulu Jangan kita langsung berbuat terlebih dahulu Hentikan dulu Berfikir Mencari tahu Agar apa? Agar selamat daripada yang syubhat ini Lebih-lebih yang berurusan dengan harta Yang berurusan dengan makanan dan minuman Waro' dari yang syubhat Lebih daripada yang haram Bukan hanya waro' Harus dijahui harta yang haram Sebab Al-Imam Salat Tusturi mengatakan Orang yang makan harta haram Walaupun makanan itu makanan yang halat Tapi cara pengambilannya Cara memilikinya Dari cara yang tidak benar oleh syariat Asad jawarihu Tubuhnya otomatis akan melakukan kemaksiatan Dia sadar atau dia tidak sadar Dia tahu atau dia tidak tahu Akibatnya apa? Membuat dia berat dalam ibadah kepada Allah SWT Untuk tidak berat Maka jauhkan dari yang haram Begitu juga dari yang syubhat Bukan hanya waro' Daripada yang syubhat Bersama yang halal tersebut Dia ambil seperlunya saja Kalau makanan seperlunya saja Kalau minuman seperlunya saja Semuanya sedikit Sesuai dengan kebutuhan Bukan berlebihan Kenapa? Harta yang halal Tapi kalau dimiliki berlebihan Itu juga tidak baik Tapi kalau diambil secukupnya Maka itu sudah memberikan Satu hal yang cukup buat Buat kita Makan terlalu banyak Sehingga membuat kita terlalu kenyang Tidak baik Kenapa? Menjadi males untuk menggerakkan ini badan Tapi kalau makan secukupnya Kita sudah merasa cukup Maka itu tidak akan memberikan keburuan Sehingga dalam pepatah Indonesia Makanlah ketika lapar Berhentilah sebelum kenyang Ini kepatah subhanallah Jangan makan kalau belum lapar Karena makan sebelum lapar Biasa karena nafsu Tapi kalau makan karena lapar Itu memang dorongan untuk kita makan Supaya tidak lemes Tapi saat makan Berhentilah sebelum kenyang Bukan ketika kenyang Karena kenyang tidak tahu batasannya Sehingga kenyangnya orang beda-beda Ada yang satu piring Ada yang dua piring Bahkan lebih Tidak tahu batasan kenyang Berhentilah sebelum kenyang Maknanya Berhentilah ketika merasa cukup Dan tidak membuat kita males Atau berat melakukan Aktivitas setelah makan tersebut Jadi yang keempat adalah Jauhkan daripada hari yang syubhat Dekatkan diri dengan yang halal Dekatkan diri dengan sesuatu yang Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Saudaraku para pemirsa Nabawi TV Yang menyaksikan program Terum Ramadan terbaikku ini Sudah beliau paparkan kepada kita Empat faktor penyebab orang itu Berat ibadah dan obatnya Maka beliau katakan Siapa yang mengobati dirinya Sehingga dia telah menghilangkan Faktor-faktor yang membuat berat Dengan dia munculkan dalam dirinya Kebalikan dari faktor tersebut Dia memiliki ilmu yang bermanfaat Kemudian dia mengkuatkan imannya Dengan sering bertafakur Dengan istiqamah di dalam beramal Dia selalu ingat kematian Bahkan dia merasakan kematian Selalu ada dalam kehidupannya Dan dia mencari harta yang halal Dan ketika makan yang halal Dia makan sebutuhnya Maka soro Dia akan menjadi Tidak akan bosan Tidak akan jenuh Tidak akan berat melakukan perbuatan Bahkan tidak ada kejenuhan Tidak ada kebosanan Tidak ada keberatan Melakukan semua kebayaan Di setiap waktu dia Di setiap keadaan Keadaan dia Kenapa? Karena dia sudah mengalahkan Faktor-faktor Yang menyebabkan dia berat Melakukan kebayaan Sehingga dari sini juga kita pelajari Wa'asyar al-hadirin Ma'al-musyahidin al-kirom Tidak cukup dengan cinta Ini orang yang bertanya Cinta dengan kebayaan Cinta dengan orang baik Benci dengan keburuan Tapi dia masih berat melakukan kebayaan Cinta adalah hal yang baik Karena pernah Ada seorang Arabi Ketika Rasulullah berjalan Arabi tersebut memanggil Rasulullah Dengan suara yang keras Walaupun ditegur oleh sahabat Kecilkan suaramu Ketika ada di hadapan Nabi Muhammad Tapi itu Arabi bertanya Ya Rasulullah S.A.W Bagi ayyul marai Apa Nasib seseorang Dia cinta dengan satu kelompok Tapi dia tidak mengikuti Perbuatan kelompok tersebut Cinta dengan soli'in Tapi tidak mengikuti Perbuatan orang soleh Cinta dengan awliya Cinta dengan ulama Cinta dengan para ambia Tapi tidak mengikuti Perbuatan mereka Bagaimana nasib mereka? Maka Rasulullah mengatakan Orang itu akan bersama orang Yang ia cintai nanti di hari kiamat Memang ini adalah satu hadith Yang menjelaskan tentang Keutamaan cinta Agar kita tidak salah Menempatkan cinta Tapi jangan kita lupa Tidak cukup hanya dengan cinta Tapi perlu ada proses Perlu ada perjuangan Untuk menjadikan Cinta kita ini abadi Cinta kita ini tulus Kepada orang yang kita cintai Dengan apa? Dengan kita mengikuti Apa yang ada di dalam diri mereka Apa kebiasaan mereka orang soleh? Ibadah kepada Allah Melakukan kebayaan Dekat dengan Allah S.W.T Jauh daripada keburukan Dan kalau kita ingin Mendadikan diri kita seperti itu Tidak merasa berat Tidak jenuh Tidak ada kebosanan Maka ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad Hilangkan kebuduhan Dengan ilmu yang bermanfaat Kemudian yang kedua Hilangkan kelemahan iman Dengan lebih banyak bertafakut Dan istiqamah Di dalam amal soleh Kemudian yang ketiga Hilangkan banyak berangan-angan Dengan selalu ingat kematian Sehingga buat dia semangat di dalam beramal Dan yang terakhir Jauhkan dari harta yang syubhad Lebih-lebih yang haram Dekatkan dengan harta yang halal Dan ambil sebutuhnya Daripada harta yang halal Mudah-mudahan Kita semua bisa termasuk Orang yang berusaha Untuk memiliki Empat faktor terbaik Memiliki ilmu yang bermanfaat Dan seterusnya Dan jauh dari kita Faktor-faktor Yang menyebabkan kita berat beribadah Kepada Allah S.W.T Dan yang terpenting Jangan lupa kita berdoa Jangan lupa kita meminta kepada Allah Agar dimudahkan jalan kita Untuk menjadi hamba Yang selalu dekat dengan Allah S.W.T Selalu dekat dengan Nabi Muhammad Sampai disini Pembahasan kita pada sore hari ini InsyaAllah kita berjumpa Di program-program berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh